10 menit sebelum naik panggung, tiba-tiba badan saya meriang, keringat dingin, tenggorokan kering banget. Padahal saya gak ngapa-ngapain. Dan pada saat saya ngomong itu rasanya saya pengen minum air, mineral satu galon mas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Talk to Stagusta. Saya Steny Agusta, seorang public speaking trainer dan presentation coach. yang berhubungan dengan dua hal itu, silahkan hubungi saya. Talk to me. Nah, insya Allah YouTube ini ingin menjadikan Steny sebagai seseorang yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman di luar sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau ada waktu, lihat terus video-video yang Steny buat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ting-ting gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diposting terus. Nah, harapannya kita bisa menjadi solusi dari problematika yang ada di luar sana. Terutama problem yang berhubungan dengan public speaking. Nah, di video ini, Steny akan ajak teman-teman ngobrol. Kita ngebahas bareng-bareng tentang gangguan-gangguan atau problem-problem sikis yang paling sering muncul saat presentasi. Presentasi itu kayaknya jadi momok banget ya. Banyak nih. Ini diambil dari curhatan-curhatan murid-murid Steny atau teman-teman di kelas ketika lagi ngajar public speaking ataupun ngajar kelas presentasi. Mereka banyak curhat. Nah, saya udah izin mereka untuk mengumpulkan cerita-cerita tersebut. Dan mungkin ada relevansinya sama cerita teman-teman. Kalau punya pengalaman yang sama, tolong tulis di komentar problem apa. Nah, bukan hanya masalah, bukan hanya problem yang kita bahas, tapi solusinya. Tapi, bagian dari membuat perubahan adalah mengetahui kelemahan diri. Mengetahui, mengidentifikasi problem apa sih yang kita rasain. Pertama, Kak, ingat deh. Waktu itu, ini kata salah satu murid Steny ya. Waktu itu, saya ditugasin presentasi sama bos. Udah persiapan dua pekan, Kak. Udah ngomongin yang terbaik. Presentasi itu udah sampai hampir 60 slide. Jualannya keren, bahasanya bagus. Udah presentasi di depan teman A, B, C, D. Tapi, semua materi yang udah disiapin siang malam tiba-tiba blank, alias hilang saat di panggung. Ini salah satu problem yang paling sering muncul di benak atau di pikiran dari para presenter-presenter. Termasuk mungkin kamu ya. Latihan dengan tampil itu dua hal yang berbeda. Tapi sesungguhnya, apa yang kita lakukan di latihan itu tidak akan pernah salah. Semua yang kita lakukan di latihan itu akan membuat kita menjadi terbiasa. Sekalipun, mungkin saat kondisi kita lagi nggak siap banget untuk presentasi, saat kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, saat kita disuruh tembak, ditembak sama bos kita untuk ngelakuin presentasi, karena kita udah sering latihan, insya Allah bekal latihan itulah yang kita bawa menuju ke mida tempur. Nah, mungkin ini yang terjadi. Latihannya kurang. Masalah yang kedua, kering ngedingin dan tenggorokan kering banget. Tahu nggak teman-teman, ini juga curhat dari salah satu murid Steny. Mas Steny, saya pernah tuh, saya udah pede banget, saya udah latihan di depan ibu saya, udah latihan di depan suami saya, udah mempersiapkan segala sesuatu. Entah kenapa, Mas. 10 menit sebelum daik panggung, tiba-tiba badan saya meriang, kering ngedingin, tenggorokan kering banget. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Dan pada saat saya ngomong itu, rasanya saya pengen minum air, mineral satu galon, Mas. Ya, memang, ini penting banget. Kondisi stikis kita bisa mempengaruhi kondisi fisik. Nah, kembali lagi kita nggak bahas mengenai solusinya sekarang, tapi saya pengen ngorek dulu dari teman-teman. Siapa yang pernah mengalami hal ini? Kering-ngedingin, tenggorokan kering banget. Nah, ini symptoms atau indikasi-indikasi bahwa teman-teman itu ngerasa grogi atau nervous. Atau nervousness attack di sini. Nah, ini mempengaruhi ke kondisi fisik kita. Nah, problem ketiga. Bawahannya mau cepat selesai. Dan sampai di slide terakhir. Saya udah nyiapin. Semuanya keren banget proposal. Slide 1 sampai slide 40. Bayangin, semua plan udah ada di situ. Karena emang itu keahlian saya, Mas. Tapi tiba-tiba ketika di panggung, entah kenapa, saya nggak baca 10 slide. Dan saya langsung skip slide-slide terakhir. Dan saya pengen cepat selesai. Karena apa? Karena saya ngeliat di situ, ada bos-bos saya di depan. Dan mereka kayaknya tatapannya mengintimidasi saya deh. Ya Allah, Mas. Semua 40 slide itu saya hilangin. Padahal dari satu slide ke slide lain itu nyambung. Tapi saya lupain. Nah, ini dia. Bawahannya mau cepat selesai. Dan sampai di slide terakhir. Yang berikutnya. Gugup berlebihan. Ini hal yang biasa. Gugup berlebihan ini dialami sama orang-orang. Entah kenapa ya. Dua bulan atau sebulan sebelum presentasi, gugup itu udah mulai dirasain. Tapi yang paling dirasain adalah ketika mau manggung. Nah, ini karena beban diri kita yang begitu besar. Mungkin karena kita ingin tampil sempurna. Mungkin karena kita tidak menguasai materi. Mungkin karena kita juga gak melatih secara mumpuni. Gak sering. Gak terbiasa. Presentasi adalah hal yang baru. Dan gak punya banyak waktu untuk latihan dan sebagainya. Ini menyebabkan diri kita jadi deg-degan dan gugup berlebihan. Berikutnya. Pernah ada salah satu murid saya yang bilang, Entah kenapa, Mas. Saya itu orangnya perfectionist banget. Saya pengennya sempurna. Dari A sampai Z. Saya gak mau tuh karir saya rusak gara-gara saya salah presentasi. Jadi saya latih. Tapi begitu saya latih, saya agak frustasi ketika saya nyobain slide saya gini. Begitu saya latihan, Aduh, gara-gara dua slide aja saya bisa ngerusak mood saya. Saya gak ngerasa takut salah dan takut gagal. Karena kalau saya salah dan saya gagal, ya apa kata bos saya nanti? Apa kata orang yang mau beli produk saya? Nah, di belakang kepala Anda, ini benar-benar membunuh Anda. Itu yang menghantam teman-teman, jadi ngerasa gak nyaman pada saat presentasi. Perasaan takut salah dan takut gagal. Padahal ingat loh, kita ini manusia. Salah dan gagal adalah dua hal yang menempel dalam diri kita. Manusia mana yang gak pernah salah dan gak pernah gagal? Semuanya pernah salah, semuanya pernah gagal, semuanya pernah ngelakuin kesalahan. Kalau kita percaya hal itu, insya Allah, kita permisif sama diri kita, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan diri kita, dan kita jadinya gak terlalu perfeksionis. Coba untuk komunikasi dengan diri sendiri, sangat baik di dalam diri. Bahwa salah itu oke. Yang paling penting adalah, bukan masalah kita nunjukin kesalahan kita, tapi kita handling salah kita dan kegagalan kita tadi. Jadi ini sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Berikutnya adalah, ini dia. Kecil hati saat presentasi, audiens malah mainin handphone, tau gak? Gila itu audiens. Ini bisa dibilang ya, 4 dari 5 orang mengatakan hal yang sama. Kesel banget. Udah ngomongin ini udah nyiapin banyak lama-lama, tiba-tiba si manajer-manajer itu, mana main handphone, kayak yang lebih penting aja itu handphone. It's a great presenter never blames on the audience. You have to make your own correction. Justru mengkoreksi diri dulu, refleksikan dulu diri. Apa yang dilakukan? Apakah yang dilakukan itu udah benar atau belum? Nah, kenapa mereka main handphone? Banyak alasannya. Bisa jadi karena memang konten kamu tidak lebih menarik, terlalu banyak kata-kata, kurang gambar, atau kamu kurang menguasai materi. Berbaik sangkanya adalah, dia ada satu hal yang lebih urgent. Siapa tahu istrinya lagi mau melahirkan, dia lagi mau booking kamar rumah sakit. Be positive. Tapi kalau dipikirkan negatifnya, gak ada habisnya. Itu. Yang berikutnya adalah, pernah gak ngalamin hal seperti ini? Ngerasa tatapan orang itu semua mengintimidasi. Jerek, jerek, jerek. Ini sering banget dialami. Kak Steny, saya pernah tuh kak, semuanya udah saya siapin, semuanya presentasi dengan baik, powerpoint, saya udah bikin kopi, di slide saya, saya udah datang 2 jam lebih awal, di gedung saya udah nyiapin, saya udah ngomong ke show directornya, materi saya udah kasih backup, segala macam. Entah kenapa semua yang saya lakuin itu, di tengah-tengah, di menit ke 7 saya ingat, tiba-tiba blank, hilang, karena saya ngerasa bahwa beberapa orang kayak mengerenjitkan dahi gitu, ngeliat slide saya, dan kayak mengintimidasi saya gitu, lewat tatapannya. Saya kesel dong, akhirnya ngerusak semua, dan akhirnya, ya, terpaksa. Ya, saya kayaknya gak berhasil dalam melakukan presentasi itu. I didn't nail it. Nah, udah sadar tuh, ngerasa tatapan orang mengintimidasi itu, semuanya perasaan. Gak selamanya perasaan kita tuh bener bro, sis. Makanya, we are the victims of our own mind. Kita adalah korban dari pikiran kita sendiri. Berapa kali dalam hidup kita ini, kita ngelakuin kesalahan, gara-gara pikiran kita ngelakuin hal ini, yang kita tahu itu salah. Iya kan? Nah, yang paling penting adalah, bagian dari membuat perubahan, adalah mengakui kelemahan diri, untuk diperbaikin. Ya, dengan kita berkomunikasi, berjibaku, berkompromi dengan diri kita, dan mengakui bahwa ini kelemahan, ya, menjadikan kelemahan ini suatu energi buat kita belajar, insya Allah kita akan menjadi pribadi lebih baik. Nah, bagian dari mengakui kelemahan, untuk memperbaiki adalah, ya, menceritakan problemnya. Nah, itu dia, tujuh problem-problem psikis yang sering muncul, saat kita melakukan presentasi. Itu kan semuanya problem. Nah, simak jawaban-jawabannya, atau komentar-komentar dari teman-teman, di komentar di bawah, if you have any problem about it, satu atau tujuh, you can write down your own problems there, let's discuss together, dan insya Allah, di episode berikutnya, seni akan hadir dengan solusi-solusi dari problem, yang teman-teman tadi tuliskan di komentar, gitu ya. Jadi, silahkan partisipasi kamu, sangat penting dilakuin. Terima kasih, sampai episode berikutnya, seni Agusah pamit, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.